Tetapi Maria berdiri dekat kuburnya dan menangis Sekambil menangis yang menyiapkan ke dalam kuburnya Dan tampaklah malaikat terpakaian putih berada di dekat Malaikat itu berkata Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada Malaikat Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu dimananya diletakkan Sesudah Berkata demikian Maria menoleh ke belakang Dan ia melihat Yesus berdiri di situ Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepadanya Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman Lalu berkata kepadanya Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia Tolong katakanlah kepadaku Tuhan Dimana Tuhan meletakkan dia Supaya ku dapat mengambilnya Kata Yesus kepada Maria 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 berparing dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni, Rabuni Yang aku lepul Kata Yesus kepadanya Janganlah engkau memegang aku Sebab aku belum pergi kepada Bapak Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku Dan katakanlah kepada mereka Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakku Kepada Allahku dan Allahku Maria manak lelah Pergi dan berkata kepada murid-murid Aku telah melihat Tuhan Aku telah melihat Tuhan Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu Seakan-akan Allah kosong Mereka masih temang-mangu Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuannya Menyampaikan berita tersebut Sungguh pun demikian Petrus bangun Lalu ia tergesa-gesa Cepat-cepat pergi ke kubur itu Ketika ia menjemuk ke dalam Ia melihat ternyata hanya kain kafan saja Lalu ia pergi Sambil bertanya-tanya dalam hatinya Apa yang kiranya telah tercari Sambil bertanya-tanya dalam hatinya Sambil bertanya-tanya dalam hatinya